Sebelum duduk, high five mungkin dua orang, tiga orang, sebelah kiri kanan And hey, you know, you look great, you look great, you look awesome And then, katakan, you are in the right place, you are in the right place, it's definitely in the right place It's good to be in the house of the Lord, yeah, it's good Welcome, welcome to the house of the Lord Let me introduce myself, nama saya Gerald, dan ya, saya sekali lagi dari Jeff Auckland And it's an honor buat saya bisa ada di sini, untuk sekali lagi, untuk 30 atau 40 menit ke depan Saya membagikan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya It's an honor for me, that you can open your heart, and you can open your, at least your time for the next 30-40 minutes To hear God's word, untuk setiap daripada kalian maulis saya And then, thank you so much for being in the house of the Lord And then, hope you, you know, you hope you get something Mungkin saudara bisa bawa sesuatu untuk wisdom from the Lord Nah, kita dari, tentang, kita lagi dalam tema 2 bulan ini, seluruh IFGF Global Jesus is there, katakan sama-sama, Jesus is there Jesus is there Oke, November and December, kita akan sama-sama mempelajari tentang Jesus is there Diambil ayatnya dari Ibrani 12, kalau saudara memang sudah sadar, atau saudara aware enough Bahwa kita membahas tentang semua kitab Ibrani Karena kita membahas semua tentang kitab Ibrani That's why kita masuk dalam Ibrani yang sudah mulai terakhir 12 dan 13 So, kita baca dari Ibrani 12, ayatnya yang pertama dan yang kedua Kita sama-sama membaca, saya percaya bahwa Anda semua ada di tempat ini Itu bukan buat cuma hanya denger saya ngomong Sekali lagi, saya bersyukur, Anda percayain saya untuk bicara Atau ada beberapa dari Anda, gak tau saya bakal bicara jadi Anda terjebak di tempat ini So, mine as well just listen to it But lebih daripada saya ngomong, it's basically what God says for you, for your life Alright, so let's just read it together Ibrani 12, ayat 1-2 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Ayat kedua Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehitaan, tekun memikul salib Ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan Tahta Allah Amin Nah, saya percaya bahwa disini dikatakan di ayat yang pertama Bahwa kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Kemarin saya diberi kesempatan yang begitu luar biasa Bisa bicara sedikit di IFJF Palmerston North Saya ngomong sedikit juga tentang bahwa kita dalam kehidupan kita punya perlombaan kita masing-masing You know? If you're aware or not, you are in the race of life Even though you like it or not, you are in the race of life Apa itu? Kalian berlomba dalam perlombaan kalian? Kalian ada yang berlomba untuk Kalau bisa paling kaya mungkin di Wellington or something I don't know But you fight for something I don't know ya Disini semua kayaknya semua keluarganya oke Tapi di Oakland ada yang anak yang lumayan banyak Mungkin dia lagi berlomba untuk punya banyak anak sebanyak-banyaknya I don't know You know, we are fighting for something Nah, Tuhan katakan disini Kalau saudara memang berlomba dengan tekun dalam perlombaan saudara Ada yang belajar Disini ada yang sekolah Masih ada beberapa yang mungkin sekolah I can't see Ada yang uni or high school Like high school gitu ya So, ada berlomba dalam perlombaan You know, at least menjadi murid yang terbaik Atau belajar dengan study yang baik So, you guys in some sort of race Katakan sebelah kiri-kanan You are in the some sort of race Whether you like it or not Kalian dalam perlombaan Dan Tuhan katakan Kalau gitu Kalau untuk saudara berlomba Berlombalah dengan tekun yang diwajibkan bagi kita Nah, ini kadang-kadang Kadang-kadang kita berlomba di perlombaan yang salah That's it Dan berlomba di perlombaan yang salah Itu amat sahab Membuat saudara frustasi That's why kebanyakan daripada kita Salah kejar Udah capek Nggak ada ujungnya Dan ujung-ujungnya udah gitu Mungkin banyak daripada kita Setelah kita berumur mungkin nanti Lewat daripada 60 atau 70 Something like that And then You just realize Guys, I'm in the wrong race Saya kejar hal yang salah Mungkin itu kekayaankah Mungkin itu hal Terus sekali lagi Saya bukannya bilang itu salah Tapi kalau itu yang Anda kejar Saudara Mending saudara Pelajarin baik-baik lagi Karena Tuhan bilang Carilah dahulu kerajaan alam Maka yang lainnya Yang akan ditambahkan bagimu So once again Tuhan nggak punya masalah Sama orang kaya Tapi Tuhan punya banyak masalah Sama orang yang cinta Untuk jadi kaya Atau orang yang cinta sama uang Kenapa orang yang cinta uang Susah banget diatur Jangan kan sama Tuhan Yang nggak kelihatan Sama manusia aja susah You're in the wrong race And then by the end of the day Saudara udah umur 60, 70, atau 80 By the way kemarin ini Saya Istri saya punya kakek gitu ya Istri saya punya opa He just passed away Puji Tuhan Dia udah terima Tuhan Dan segala macam But he died on 102 Umur 102 I really hope he knows What he's in the race into Maksudnya dia tahu Saudara Saudara kalau saudara In the wrong race Dan saudara dikasih umur panjang It's very frustration Mau pulang Mungkin nggak bisa pulang Nggak pulang juga ngapain Sambil umur 102 You know Things like that You just You know I think you better think again That you are in the right race Nah Tuhan katakan Kalau memang kau in the right race Pertandingan apakah itu Pertandingan iman kita Yang Tuhan dijinkan That's why Tuhan katakan Di ayat yang kedua Kita baca sama-sama sekali lagi Marilah Kita melakukan Dengan mata yang tertuju kepada Yesus That's the focus Run to him And you will not be disappointed Enggak, enggak akan kecewa Karena apa? Karena for sure Tuhan tahu kita semua Sekali lagi Kalau memang itu perlu buat kita Sekali lagi Jangan Don't get me wrong ya Let me pass it on this message carefully Kalau memang Tuhan tahu Itu kekayaan misalnya itu buat kita Kejar Tuhan Tuhan pasti kasih kekayaan itu Tapi kalau memang bukan buat kalian Jangan kejar Kalian akan frustasi Mengejar Dan udah gitu Puter-puter-puter disitu terus Dan you know Stres sendiri Kenapa saya bilang Tuhan gak pernah punya masalah Sama orang kaya Karena di Alkitab Banyak tercatat Tulisan-tulisan tentang orang kaya Salah satunya saya kasih contoh Waktu Tuhan Yesus Abis mati di salib Yang nurunin dia Dari salib Itu namanya Yusuf Dari Arimatean Kalau misalnya kalian ingat Dan dikatakan disitu Dia adalah orang yang Berpangkat Dan orang yang amat-sangat kaya Sehingga Nah Ada purpose-nya Kenapa dia jadi kaya Setelah sekian lama Dia jadi kaya Yang begitu luar biasa Orang yang luar biasa Ternyata ada purpose-nya Purpose-nya buat apa sih Buat turunin Yesus Karena kalau gak ada orang yang berpangkat Gak bisa turunin Yesus Waktu itu mati Sehingga dia yang ngomong Sama judge-nya Boleh gak aku turunin dia Dan aku give him burial Kasih dia kubur Yang layak Dan dia beli apa Dia beli satu taman Dia beli satu taman Dia kaya karena ada purpose-nya Karena dia perlu beli satu taman itu Dan satu taman itu Dibuat dia kuburin Yesus Kalau saudara kaya Tapi saudara gak tau Kenapa saudara kaya Tuhan yang akan jadi Uang yang akan jadi Tuhan Anda Tapi kalau saudara tau Kenapa Tuhan bikin saudara kaya You know for sure You walk in the purpose of the Lord That's just the opening Nah saya biasanya kasih Ilustrasi tentang kehidupan Tentang kehidupan saya Atau keluarga Atau kehidupan Buat seperti ini Saya sering kasih ilustrasi-ilustrasi Tapi karena kita sedang membahas Jesus is there Ilustrasi-ilustrasi yang saya kasih Semuanya tentang Yesus sendiri Tentang apa sih Yang terjadi Pada waktu Yesus ada di sana Nah ada-ada kita tau Kita pernah baca Tapi mungkin kita gak perhatikan Apa sih yang terjadi ketika Jesus is there Yesus ada di sana Yang pertama Jesus is there Because he cares Kita katakan sama-sama Satu, dua, tiga Jesus is there He cares Oke Kenapa Tuhan ada di sana Karena Tuhan peduli Dari Markus 10 ayat Sorry saya minta Kamu aja Sorry tadi saya udah ngomong Udah janji ya Katanya saya bilang Saya yang ganti klik Tapi ternyata saya Jadi gak bisa konsentrasi Gari-gari mereka klik Jaskaku boleh tolong gantiin ya Setiap waktu ini ya Oke Markus 10 ayat 46 sampai 48 Kiti katakan seperti ini Mereka tiba di Jericho Dan waktu Yesus dengan pengikut-pengikutnya Serta orang banyak meninggalkan kota itu Ada seorang apa saudara? Buta Nah, katakan sama-sama Ada seorang apa? Buta Buta Yang sedang duduk Dan minta-minta di pinggir jalan Namanya Bartimeus Anak dari? Ayat selanjutnya Ketika ia mendengar Bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus Orang Nasaret Apa yang dia lakukan? Berteriak Apa yang dia lakukan? Berteriak Iya berteriak Yesus Adab daun Kasihadilah saya And then After that Seperti saudara tahu Ayat selanjutnya Apa yang dilakukan sama murid-muridnya Ini murid-muridnya loh Orang yang katanya ya Kudus dan ikut Yesus Ikut Yesus nih Eh, murid-muridnya melakukan seperti ini Ia dimarahi oleh banyak orang Dan bahkan oleh muridnya sebenarnya Dan dia disuruh apa? Diam Diam Tetapi apa yang dia lakukan? Diam Kita baca sama-sama yang merah Satu, dua, tiga Tetapi Ia lebih keras lagi Berteriak Anak daun Kasihadilah saya Here's the thing Saudara aku mau tantang setiap daripada kita Menurut saudara Ini Doa bukan? Exactly Sama opas cuma mikir Kalau doa itu harus Karena Tuhan Yesus mungkin juga kata kan Kalau kamu doa Tutup pintu Dan yang tenang Jadi kalau gak tenang tuh Itu namanya bukan doa He shout to the Lord Dia teriak sama Tuhan Dia bener-bener teriak sampai You know Yesus anak daun Kasihadilah aku Are we Are we ever pray That desperate prayer Until you shout to God That's good Amen So then I'll get the point The point is basically The next one How loud We shout Because of what Many of times kita Gak mungkin Tuhan Yesus tuh Aduh Dia kan Raja di atas segala Raja Kalau saya bentak Rasanya gak sopan Rasanya Eh come on Dia tuh bukan Yesus yang You know Dia tuh bukan Tuhan yang You know Takut sama kita Dia Tuhan di atas segala Tuhan Dia Raja di atas segala Raja Dia memang betul But he likes us so much That he scream out Like when we scream That he cares Say listen to me Anak saya sering banget Teriak Apalagi kalau Teriak minta tolong ya Ada beberapa yang punya anak Di tempat ini Apalagi Sudah lah Do you As a parent ya Sorry As a parent Orang tua di tempat ini Katakan Aduh Gitu ya Tapi as a parent Kalau saudara tiba-tiba denger Anak saudara teriak Tolong Atau Ya kayak gitu ya Papa Tolong aku Teriak yang tercet banget What you gonna do Exactly Cepet teriak-teriak kayak gitu Papa kan malu Look at Mau mati tuh But the thing Kita selalu kadang-kadang Ngerasa bahwa Nggak cocok dong Teriak sama Tuhan Dia kan You know Dia kan raja Di atas segala Raja gitu Masa kita teriak sih Markus 10 ayat Sekali lagi The thing is Waktu kita teriak Bukan Yesus Buddha But Pertanyaannya How desperate are we When we shout out to him Sekali lagi Tuhan Yesus Tau budak sih Tapi Tuhan Yesus Kadang-kadang juga nunggu How desperate are you I don't think you're desperate enough Gitu ya And then that's why Di ayat selanjutnya Ketika Tuhan Yesus ada disitu Tanya Yesus kepadanya Apa yang telah kau kenal Supaya aku perbuat bagimu What do you want me to do Jawab orang buta itu Rabu nih Supaya aku dapat melihat Amen Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkanmu Pada saat itu juga Melihatlah dia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalannya Sekali lagi Saudara Saya mau ingetin Bahwa ini juga Bukan cuma hanya Buta jasmani You know Ini bukan cuma hanya Buta jasmani Cerita ini mungkin Diceritakan buta jasmani Tapi siapa yang sekarang Saat ini buta rohani And then you just Cannot handle it Your situation And you just wanna scream God help me I need your way I need your understanding I need your perspective I need I need your help Kalau saudara buta Rohani Dan dan suai Dikatakan sekali lagi Di dalam doa Bapak kami Jadilah di bumi Seperti di Surga Dan saya seneng banget Kasih ilustrasi seperti ini Kenapa Tuhan bilang Katakan jadilah di bumi Seperti di surga Karena surga ada dimana Saudara-saudara Surga ada di atas Bumi dimana Di bawah Bukan Tuhan yang turun Sekali lagi Tapi ketika kita desperate Ketika kita teriak sama dia Dia akan angkat kita Laik dan lihat Dari perspektifnya dia Bahwa you know what Your problem is Ya biasa aja sebenernya Tapi karena kita lagi Di bawah situ Kita suka bingung Saya kasih satu contoh Ini bertemu terjadi Yaitu Kanton istri saya Di latih 33 ya Di Auckland gitu ya Dan waktu itu Kalau udah jam pulang kanton Biasanya macet Auckland gitu Kalau jam pulang kantor Macet banget Iya kan Sekarang memang mungkin Ada GPS It's easy to say Even GPS kadang-kadang Susah untuk melihat Karena GPS pun Saudara-saudara tau kan Dia pakai calculation Dan segala macam Jadi kadang orang jalan Itu dianggapnya mungkin macet Kalau banyak yang bawa jalan Ternyata dia lagi jalan gitu Dan dianggapnya merah Padahal gak ada macet disitu It's not really accurate That's why I'm looking for that Thank you Tapi yang paling akurat apa Ketika saya naik di kantor istri saya Saya naik ke lantai 33 Saya lihat dari atas Saudara-saudara ngerti maksud saya Dan begitu saya bisa lihat Oh yang itu macet Yang itu macet Oh lewatkan situ Bisa gitu Oh iya deh Tahu Oke Saudara when you scream to God Itu bukan membuat Tuhan Cuma menurutian apa yang saudara mau Tapi Tuhan bisa angkat saudara Untuk saudara bisa melihat Dari perspektif dia Amin Ini port saya yang Selanjutnya sebenarnya Jadi sekali lagi Kapan kita Kalau misalnya Bukan cuma hanya Buta jasmani Tetapi buta rohami Kita teriak sama Tuhan Kapan terakhir Kali kita teriak Mungkin saudara gak berani Saya gak berani Teriak sama Tuhan Anyway Let me give you Permission Bukan lombi Apakah ya Tapi I do truly believe Mau saudara teriak marah Mau saudara teriak frustasi Mau saudara teriak tolong My point is this My core Kita baca sama-sama The next one Bawah kita baca Satu, dua, tiga Jesus Bagi orang tua yang di tempat ini Bisa katakan Amin Bener kan Saudara punya anak di tempat ini Dan kalau anak saudara Udah gak ngomong sama sekali Sama saudara You will be panicked man Yes I'd rather pick up my phone And then hear my son God Dad Help I need your help Dad I'm here Okay That's okay Just pick up And then I'll be there And then I'll help you I'd rather hear him Apa suara dia Orang tua-orang tua Katakan bener Amin Rather than They don't speak at all That's what Jesus think Like Kita lebih baik kita teriak Lebih baik kita minta tolong Sekali lagi Yesus bukan manusia Jesus He is a human He is like us But he is God So dia gak takut Kalau diteriakin orang Terus Aduh Prisip Dia pusing Kalian teriak Udah gitu Banyak lagi yang teriak Eh satu-satu Kalau teriak Ini pulang pada teriak Kalian semua Oh gara-gara Sambang kamu Tiga puluh Nih yang teriak Dia gak pusing Mau jutaan orang teriak Man Come on I help you One by one The whole world Scream to him And then he is like Even better Yes We believe People believe in me Beri kemulian Bawa Tuhan kita Thank you Lord Thank you Jesus He is not human Yang kalau kita misalnya Ada yang punya anak Nima Atau ini tuh lima-lima Dia teriak Wah pusing Dia pusing Ya no He lost him Like that He calm enough Dia calm enough To face our problem Dia gak takut Sama semua masalah Karena dia telah hidup Lama enough Untuk ribuan tahun Kalau sekarang pikir Aduh tapi masalah saya Berat banget Gak mungkin Dia pikir banyak Dia ribuan tahun Dia udah hidup Masalah saudara tuh Diliang berkali Lagi ulang lagi Ulang lagi Gak ada yang baru Buat dia Everything Nothing is new Under the sun He knows Buat kita baru Makanya kita panik Sebuah kita Keringat paling berat Paling berat No Ya for you But not for God Amen Dan dia sama sekali Dia gak takut Dia gak takut Sama masalah kita Dia takut Kehilangan kita Amen Dia gak takut Sama problem saudara Tapi dia khawatir Kalau dia kehilangan kita That's why he died on the cross To gain The love The relationship Back with us That's what I have I have to say Yang kedua You know what This is my second point Is basically Storm will come Saudara Listen Saudara ikut Yesus Gak ikut Yesus Saudara percaya Yesus Gak percaya Yesus Storm will come Do you believe in that? Siapa yang dalam hidup ini Gak bakal kena badai Wah Haleluya Ada satu That's good That's good Bukan pakai Ini Ini bisa ngomonginan Siapa Bukan pakai haleluya Bukan badai angin topan Oh sorry Tapi it's good At least you listen to me Thank you so much I'm so blessed by you bro If I can talk to you I'll do it You know Badai hidup maksudnya Bukan cuma badai ini Dengan hati kata Mungkin tiba-tiba You know what Ulangan jelek Terus gak tau ya Disini Ulangan kalau udah jelek Suruh minta tanda tangan Anak tua gak sih Disini gak tau ya Itu badai hidup Buat saya SD waktu itu Ulangan dapet tempat Sudah tanda tangan orang tua Pusing rasanya Aduh Saya saking nakalnya Saya tanda tangan palsu Ketauan dihukum Gak karu-karuan Badai Lebih badai Terjadi dalam kehidupan saya Tuhan tolong Bagi yang gak ketahunya Anak-anak pinter semua Dapet 9 sama 10 Salah istri saya Orang yang gay Selalu juara satu Masa sih Saya selalu idur Satu dua Satu dua Ya ampun Saya selalu kalau Udah naik kelas aja Aduh untung deh Untung deh Men Itu sebagai hidup Buat saya Sebenernya Dari kecil aja Storm akan datang Storm akan datang But keep calm When Jesus is there Amen Amen Karena apa? Karena sekali lagi Tuhan gak pernah janjiin Bahwa gak akan Soalnya Begitu saya terima Tuhan Maka Hidup saya tidak ada masalah Gak mungkin Karena sekali lagi kan Mas Mur 23 Katakan Imen dalam lembaga kekelaman pun Berarti ada lembaga kekelaman Tapi aku akan bersertamu Janji dia Dia gak pernah Dengar ingin Tapi bukan Berarti gak akan Pernah ada masalah Sekali lagi saya lihat Matius 8 ayat 23 When Jesus is there Waktu Tuhan ada di sana Nih Saudara pernah Saudara udah baca ayat ini Mungkin ribuan naik Mungkin saudara udah baca Dari sekolah minggu Dari saudara kecil Yesus Naik ke dalam perahu Dan murid-muridnya pun Ada di situ Mengikutinya Terjadi apa Mengamuklah Angin ribut Di darnau itu Saudara nanti maksud saya Ada Yesus Ada murid-muridnya Orang penting Semua tuh Yang di dalam kapal itu Ada badai gak Ada badai tetap Apakah terus karena Yesus ada di situ Jadi gak ada badai Nanti kita lihat juga Karena ada Jesus is there Tapi badai mah tetap ada Biar ada Yesus sekalipun Badai tetap ada You know what Saya akan ngomong ini Gila ini lagi Tapi sudah sharing But you know Kita ikut Kita ikut Tuhan Tuhan aku I believe in you I love you Lord Saya udah pelayanan Mungkin kita udah pelayanan 10-20 tahun Segala macem Terus saudara-saudara kita semua Kebal Kebal sakit penyakit Kebal segala macem Enggak juga Laporan dateng mah Laporan dokter dateng Ya dateng Kemarin minggu lalu Kita diberkati oleh Pastor Hana Namanya 2 minggu yang lalu Pastor Hana adalah Salah satu pendoa Daripada IFGF Global The whole IFGF In the world 3000 gereja Dia Pendoanya Saudara-saudara Dan dia Saya percaya Dia berdoa Setiap saat Dia berdoa Itu tanpa saudara Meskipun dia gak tahu Saudara Tapi dia pernah Mendoakan saudara Meskipun dia mungkin Gak kenal saudara Karena dia berdoa Untuk IFGF Global Tiba-tiba Datanglah Surat dari dokter Kena cancer Ovarium stadium 3 Badai mah tetap datang Terus kita mau bilang Tuhan tolong Kenapa Tuhan Saya jadi pendoa Hampir 30 tahun Saya berdoa Segala macam You know what We still live in the sinful world Kita masih hidup Kita masih tinggal Di dunia yang korab Tapi sekali lagi Kalau saudara ikut Tuhan Apapun yang buruk Yang terjadi sama saudara Tuhan bisa twist it Kalau saudara terus bergantung sama dia He can twist it It's become a testimony Amen Apapun Apapun Angkat katanya Apa sih Your Anyway Saya ada satu Bukan Ada satu Tapi lupa Sudah It's become a testimony Anyway Gak jadi masalah Tapi anyway Your situation Kalau it's a bad situation Kalau saudara Menyerahkan Ketangan Tuhan It's become a testimony That's why Cancer Ovarium Katanya Gak akan lama Lebih dari dua bulan Dia bisa Completely heal Dia sembuh Dan dokternya Sampai bilang It's actually a miracle I do truly believe This is There is a testimony juga ya Dari temen kita Cineri It's by By the healing Of the power of God And then You know You know Tangan Tuhan menyembuhkan Dan saya percaya banget Itu semua terjadi Bukan cuma buat You know Oh ya Tapi itu semua Buat kesaksian sama Tuhan Buat kebaikan Tuhan Bahwa you know Tuhan tetap pegang Nah Disini dikatakan Dan pengamuklah Angin ribut Sehingga perahu yang ditembus Melombang Tetapi Yesus ngapain Tidur Tapi Yesus ngapain Tidur When Jesus is there When you're panic He sleeps Dia tidur Bayangin saudara-saudara Dia tidur Tapi saya bersyukur Karena cerita ini Ditulis Dia tidur Kenapa Saya bilang Saya bersyukur Karena cerita ini Dengan badai Yang segitu Dia tidur Karena berarti Dia tidur Santai aja Masalahnya Kalau cerita ini Yesus Di tengah badai Dan dia juga panik Karena dia Dia panik Apalagi gue Bener Kalau Tuhan Tuhan aja panik Melihat masalah kita Apalagi kita Yang punya masalah Do you know That you serve A big God Come on Beri kemuliaan Buat Tuhan kita Semoga gak ada Masalah yang Terlalu kecil Atau terlalu besar Buat dia He sleeps Sometimes Mungkin kita yang Bingung Kok akhirnya Tuhan tidur ya Ya mungkin Dia tidur Tapi bukan Dia gak peduli Tapi dia mau Kasih tahu Problem segede Apapun Buat kita Itu kecil Buat dia Dia gak even Worry Dia just sleep Dia tidur Dia sendiri Gak panik Saya kayaknya Saya pernah kasih Saudara Kalau saudara Misalnya Saya pernah kasih Contoh ini Saudara Kalau saudara Misalnya Kelumah sakit Misalnya Tangan saudara Kepotong gitu ya Tangan gitu Kepotong Dan begini ya Terus Saudara Kelumah sakit Saudara Bawa tangan Saudara Kepotong Terus Saudara Misalnya Gitu ya Ini Kaya Ngom Gitu ya Terus Kamu ke rumah sakit Tangan Terus Kau yang dokter Dokter yang panik Tangan Kenapa ini Tangan Cepot Tangan Saudara Tau gak Disembuhin Sama dokter Kaya Gitu Loh Kok dokternya Panik Tangan Tangan Loh Kau Cepot Siapa yang Bisa Berdari Ini Tangan Kau Dokter Gitu Tungguk Das jadi dia gak panik saya bisa panik karena saya masih manusia tapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa dia just come, keep come stop will come, for sure makanya pasti datang tapi dia ini, ayah selanjutnya maka datanglah murid-muridnya membangunan dia Tuhan tolong, kita akan binasa ya berkata benar-benar, kamu takut kamu yang kurang percaya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu kita katakan sama-sama, satu, dua, tiga maka danau itu jadi, peduh saudara mau ikut siapa sekarang pertanyaannya don't you wanna follow this kind of Jesus when he said everything sorted everything sorted tapi kalau dia gak bilang everything sorted percaya aja, bahwa dia masih punya pelajaran buat saudara, untuk saudara jalanin, even to berat tapi akan ada pelajaran, demi pelajaran yang saudara mesti lalui, supaya saudara jadi orang-orang yang kuat punya ilmuannya di dalam dia tapi kalau dia mau embedding sorted he can't sort it just like that the next day but he knows, he loves proses saya berkali-kali saya ngomong dari teman-teman di bawah senor saya berkali-kali ngomong, gila seproses, dan suai apapun semua yang tumbuh dan segala macem ini ada prosesnya saudara, saudara tau gak kalau saudara nanam biji apapun itu, ada yang suka bertanam disini? gak ada ya, oh dia suka ya lumayan ya, pernah kan tanam biji besoknya kalau kamu tiba-tiba tumbuh pohonnya gitu gimana lagi of course if you will freak out either ada yang mengerjain dia malam-malam dia gali dia tanam pohon but you know there is a proses untuk benda itu mati dan akhirnya tumbuh dan akhirnya grow dan akhirnya jadi pohon dan akhirnya berbuang he loves proses so for your understanding the seed of faith yang Tuhan tak perlu siapkan itu perlu proses dan kadang-kadang prosesnya itu pasti gak enak ada challenge-nya ada pressure-nya but for sure he knows that process is good for you and me for us to grow bigger so once again maka danau itu pun menjadi tenuh terduh sekali lagi saya percaya bahwa setiap daripada kita ikut Yesus bukan karena supaya jalan semua lancar tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika jalannya gak lancar Amen ketika jalannya ada problem ketika jalannya ada masalah we know what to do because Jesus help us even though we don't know what to do just pray we have a big God that know what to do for you and me just hang on to him cling on to him and he will guide you Amen untuk keluar dari breakthrough daripada masalah itu that's why my quote sekali lagi kita baca sama-sama this is the saudara come on let's hopefully it speaks for some of you kita baca sama-sama satu satu dua tiga kalau kita pikir Tuhan lupa sama kita coba bagi dia lagi coba bagi dia lagi karena satunya kita Tuhan siapa Amen bener kadang-kadang itu kita lagi teriak sama Tuhan Tuhan tolong ini kayaknya Tuhan tidur deh ada Tuhan yang lain gak ayo gitu teriak saya kira semua Tuhan disaperin iya 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 do you guys understand? iya that's why i literally believe my last point sebelum saya tutup iya saudara the best decision that human can make is basically to follow jesus Amen the best decision that you ever made meskipun saudara percaya saya tapi gak percaya sama Tuhan gak kerasa gak keliatan gak ini ada poinnya saudara akan merasakan you will need him for sure pasti saya kemarin ngobrol sama salah satu korlomerat gitu ya kebetulan yang cukup lumayan berhasil di Indonesia dan berhasilnya luar biasa dia bilang bukan dia sih yang bilang tapi anaknya 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 pernah mention kayak begini gitu ya ya pendapatan aku gak tau sih pendapatannya berapa nilai tapi pokoknya tiba-tiba anaknya pernah mention kok tau gak kok papa itu jadi gini dia pernah bilang sih kalau sorry saya akan menyinggung sedikit tentang perbulan saya bukannya mau pesan sponsor atau apa terserah saya percaya perbulan atau enggak tapi masalahnya kalau udah ngomong duit semua langsung ngomong kan itu kan udah pegang main langsung ngomong duit kan gitu i just wanna give it jadi dia bilang dia mention bahwa waktu pendapatan saya 1 juta saya kasih 100 ribu itu gampang waktu pendapatan saya 10 juta perbuluhan saya 1 juta itu gampang udah dia bilang lah nah anaknya bilang oh gua gak tau gak papa itu sebenernya ya dari perbuluhannya setiap bulan itu dia bisa ganti ferrani kalau mau ganti warna ferrani kerrani berapa em sih i don't know itu perbuluhannya tapi dia setia dibilang dari 1 juta jadi dia kasih 100 ribu that's just the tiny thing saya gak ngerti serius? buat gua ya lah tapi you know things like that dia bilang kalau misalnya papa mau rather than papa kasih gitu ya dia bisa ganti warna ferrani setiap bulan dia bisa ganti warna once again saya bukannya terus udah gini tapi dengan arti kata dia mengatakan seperti ini that's why follow jesus and obey to jesus is the best decision that he ever made dia bilang sebagai penguangan karena apa? dia lihat semua temen-temen ya yang udah naik begitu tinggi di atas dia bilang satu-satunya kira-kira kalau orang udah naik di atas dengan sebegitu banyaknya uang dia katakan bahwa oh iya orang itu gak akan pernah jatoh gak ada kata-kata itu pertanyaannya cuma kapan dia jatoh karena semakin kamu di atas sampai kayak gitu perkara-perkara kecil tentang perbuangan segala macem itu bener-bener bisa jadi hati kita ini loh our heart karena saudara kalau saudara udah melihat 100 M 4 in your bank account and then saudara harus tinggal gitu dan ikut jesus come on anyone will do it? ada yang mau? come on that's why kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang kaya gitu ya you know what? saya waktu gak punya saya waktu dapat pendapatan 51 juta saya gampang kasih 100 ribu tapi sekarang pendapatan saya misalnya tadi udah 100 M saya mesti kasih 10 M gitu ya kan 10% ya kamu tau gak 10 M kebanyak? tau makanya susah tuh kasih 10 M oke let me pray for you Tuhan dalam nama Tuhan Yesus turunin gajinya jadi 1 juta lagi supaya gampang ngasihnya betul sama-sama 10% kalau misalnya bener ya? kalau 100 M susah ya turunin jadi 1 juta lagi gampang 100 ribu wah ketawanya udah pada udah pada gak enakin saya gak dong disalim diri i'm sorry tapi follow Jesus itu yang terbaik saya bener-bener waktu saya denger dari dia saya katakan om to be honest om i really admire you thank you so much for your wisdom wisdom om bener-bener saya ambil dan saya mau follow Jesus itu yang terbaik karena kapan dia jatuhkan lapang pada saat dia di atas hanya Tuhan Yesus yang bisa menjaga hati dia di atas itu godaan banyak banget cewek itu yang katanya dia bener-bener sama istrinya dia terbuka handphonenya gak ada di password gak ada di apa istrinya mau liat mau apa segala macem dia ngasih lihat dia baca bahkan kalau ada yang godai di handphone yang pertama kali dia kasih diri nih lihat nih ada yang godai nih dia ngasih lihat sama istrinya karena apa dia tahu betul sekali dia jatuh sekali dia bilang apa salahnya sih jujur ya gua udah kerja keras anak-anak semua anaknya tiga semuanya udah berhasil master di Amerika semua selesai ya buat gua enjoy sedikit light boleh dong gak salah kan salah saudara-saudara ngerti gak maksud saudara-saudara ngerti gak maksud saudara-saudara do you understand what I mean? salah gak sebenarnya gak salah lah come on saya udah kerja capek segala macem terus udah gitu dengan uang segala yang saya hasilkan saya coba-coba dikit lah ya main perempuan dikit lah atau ya ini dikit lah abis saudara-saudara dia bilang dia panggil dia katakan jatuhnya itu tinggal tunggu kapan as soon as you play around with that that's it gone semuanya because people don't trust you anymore the first thing the first yang gak percaya siapa keluar lainnya the family is not gonna trust you anymore as soon as the family doesn't trust and what do you think about about business partner dan segala macem they're gonna trust you follow Jesus is the best the first decision that um suami udah gak mau gitu um alright i think i'm just batu dosa saya ambil dari ayat yang terakhir lukas 17 ayat 11-17 dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem Jesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang datang berapa? 10 orang sekali lagi mungkin saudara pernah baca ini berkali-kali dari seorang minggu mungkin saudara udah pernah baca ayat ini let me bring you again from different perspective or different point of view akhirnya ada 10 orang datang dan teriak Tuhan sekali lagi orang besar menemukan dia mereka tinggal berdiri agak jauh di selanjutnya sekali lagi mereka ngapain? oh belum terima kasih banget terima kasih berteriak oke mereka ngapain? berteriak mereka berdoa Tuhan Yesus orang tua mereka tak ngapain mereka kering Tuhan tolong aku Tuhan tolong aku Yesus guru kasih anilah kami lalu memandanglah mereka dan berkata pergilah perlihatkan dirimu kepada imam imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir mereka menjadi sembuh dan ada seorang dari mereka ketika melihat Tawa telah sembuh mereka dia ngapain? kita baca sama-sama satu, dua, tiga kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari lalu ayat selanjutnya lalu tersyukurlah dia di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya lalu Yesus berkata kita baca sama-sama satu, dua, tiga bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir di mana berat selanjutnya Tuhan tahu loh waktu Tuhan bilang padahal kemudian datang belum sembuh kalau bilang dah, go kepada imam imam dia tahu bahwa dalam perjalanan itu orang pasti sembuh sepuluh-sepuluhnya dia ga nebak-nebak makanya dia Tuhan ketika Yesus ada di sana itu hebat sekali lagi kalau saudara bilang bahwa Alkitab tuh bosen saudara yang membosankan ya kamu membaca Biblia saya tidak tahu Biblia tidak pernah bosen jika kamu berfikir tentang dari perspektif ini dan ketika kamu membaca sekali lagi sekali lagi wow Tuhan akhirnya Tuhan begitu dia jalan dia bilang bahwa kamu tahu kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir kan dia ga hesiti dia bilang jangan-jangan cuma satu tadi pas aku doain cuma satu yang sembuh yang lain sebenernya lagi jalan ga sembuh dia ga pusing dia ga bingung dia tahu sepuluh-sepuluhnya itu sembuh tapi hanya satu yang balik terus dia bilang dimanakah sembilan orang yang tadi listen sekali lagi Tuhan ga punya problem sih sama kalian teriak sama Tuhan Tuhan ga punya problem kalian teriak sama Tuhan bahkan dia seneng kalian teriak sama Tuhan tapi kuat saya the last one saudara many people healed by Jesus banyak orang yang disembuhin sama Tuhan banyak orang yang teriak sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan dan Tuhan minta Tuhan yang baik dia tetap sembuhin o beyond amin 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 aman amin Amin elas implications kan kita melalui sama Tuhan, Jesus, tolong sembuhin aku dia tetap sembuhin saudara, he will heal you for sure but only some that fall back sorry ya, saya ngomong fall back ini instagram punya bagi anak-anak yang instagraman gitu ya fall back dong kakak fall back itu follow back sebenernya karena para instagram itu fall back dong kakak tolong dong fall back instagram banget gitu kalau misalnya udah di follow sama orang-orang ayy dulu liat, siapa yang mau follow you know what you better than only have you only have follow just one person you have you follow thousand and thousand people just follow one person is Jesus because he is more than powerful than your million friends and make sure he follows you that's the point make sure he follows you rather than you know instagram gue aku punya 1,3k gitu ya followers dan segala macem ada yesus kan disitu yesus siapa? yesus apa? ada instagram gitu yesus jauh ini yang follow you and his name is Jesus saya mau nanti musik untuk wajibu diri jadi gak usah pusing fall back dong akaknya sama kengini tak sama itu fall back dong fall back dong make sure cuma satu yang follow saudara make sure saudara hidup saudara listen everyone you never believe it right saudara lebih baik saudara hidup yang benar dan saudara takut sama Tuhan dan saudara ikut sama Tuhan even though sekali lagi bukannya berarti gak ada problem problem tetap pasti akan datang tapi dia pasti akan datang but you know for sure you're at the same end saudara ada di tangan yang aman dan nama dia Yesus dia yang akan menggandeng saudara dia yang akan menjaga saudara dia yang akan merawat saudara dia yang akan terus selalu membuat saudara menjadi tenang dan damai dalam kondisi apapun itu mungkin saudara bahkan divonis kanker stadium 4, 5 I don't know tapi ketika saudara bersama dengan Tuhan Yesus ada rasa penang dan aman dan nyaman bahwa Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan saudara bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara dia dan segala roh kudus dan para malangatnya akan terus menggandeng saudara that's the only person in this world that the best that you can ask for rather than di instagram lihat ya dong gue ada berapa like 2000 like 3000 like make sure just one like amen and that like it's from Jesus amen saya benar untuk semua bagian berdiri